Halo guys semuanya selamat datang kembali di channel ino kita bakal lanjutin lagi playthrough kita ya kemarin kita udah di part 27 sekarang kita di part 28 temen-temen enggak kemarin itu 28 ini 29 guys mau gajinya gua nggak salah ya kemarin kita udah ngalahin sih loh trik boss yang sangat ngeselin jadi buat kalian nanti yang ngelawan dia sekali try atau cuma dua kali try kalian GG sih guys ya kalian berbakat main game source temen-temen karena itu bossnya memang susah ya nanti kita bakalan ketemu lagi boss yang lebih susah dari dia yang mungkin kelipatan susahnya 10 kali lipat dari slow trick serius gua cuma nanti ya masih lama oke kita bakalan mencetan lagi so welcome buat kalian yang nonton kita bakalan kesini dulu kita bakalan upgrade 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 temen-temen kita bakalan upgrade figur kita ya naikin figur ke 35 guys abis itu kita bakalan pergi kesini kita ke area area yang sama masih di lottery castle cuma dia bagian bawahnya guys gua punya anti toxic enggak ya kita butuh anti toxic soalnya kalau kalian belum punya ini silahkan beli guys ya karena kita perlu itu lu bisa travel terus ke ini dancer of the burial valley kalau lu ingat ada jalan yang sebelah kiri kata gua jangan belum bisa lewat situ eh lu jangan kesitu dulu nah itu tuh kita mau kesana tuh sekarang kalau prediksi gua sih ini sampai 50 part ya atau 45 part karena DLC nya juga panjang guys DLC nya kalau gua bilang hampir setengah gameplay ini lah setengah atau sepertiga game game utamanya di LC nya karena DLC nya tuh ada dua pertama itu Ashes of Ariandel yang kedua touring city temen-temen setelah kesini yang atas gua bilang souls kita gak perlu parming guys kita main-main aja soulsnya banyak ya nah kita ke kiri sini nih di bawah sana bakalan ada knight 1 kita bakalan ngalahin si knight itu itu dia sebenernya bisa di skip sih cuman nge skip dia ini agak susah ya dan ngelawannya juga agak susah kita mau hemat estus guys oh liat tuh selesan lah coy laru aja coy langsung kesini aja guys turun ke bawah nah kita bisa ke atas itu dulu guys jangan ke bawah sini dulu ya berupa tadi pokoknya kita naikin dulu ini skip aja guys kayak tadi guys lu pancing agak maju majuin dikit terus lu skip nah kita ke consume king garden itu tempat baru ya guys jadi kalau lu kesini ini ya bakalan ada F2 sharp oke terus tuh kesini nah tanah-tanah itu kalau liat tuh warnanya agak lain kan guys ya nah itu kalau di tijak itu beracun guys dan itu ada ini ada abyss-byss kita bakalan skip aja mereka nggak bakalan kita lawan jadi dia ganggu ya bentar ini lihat tukar aja nih ke firebom terus turunnya kesini bakalan ngehill aja guys ya disitu kalau nggak salah ada item bagian mana ya jadi disini kita kediannya cuman ngelooting aja guys nggak perlu ngelooting aja guys nggak perlu ngelooting musuhnya tuh toxic guys racunnya guys sebelah sini kalau nggak salah ada itemnya itu dia di sini aja ring of sacrifice kalau nggak salah tuh di dalam situ itu ada set ini guys set apa namanya set ninja di dalam itu tadi disitu ada knight lagi soalnya ini dan misalnya nggak usah dilawan guys ya tuh itu ninja set ninja kan oh ada abyss-byss ini boleh kalian pakai teman-teman itu tadi lipnya tuh turun kesitu guys ini kita nggak ke situ dulu ya nah ini kita skip aja guys tulang sini dan lu ke atas itu guys ini lu bisa ambil nih cuman pengen resin yang terkacunan ayo aja kesini itu kita ambil nanti kalau nggak salah disitu ada item lagi satu nah itu dia kalau nggak salah itu dark gem guys skip aja ya susah ambilnya guys habis itu lu ke bukan kesini jangan kesini dulu tapi lu kesini guys kesini kesini biarin aja dia nggak bakal bisa masuk sini kok padanya terlalu gede ya habis itu lu kesini naik aja bentar bentar kita salah lagi bentar ini gimana ini oh iya boleh kesini dulu guys bener-bener kesini dulu kita bakal buka jalan tembus ya nah ini lu skip semua nih bisa lu skip semua musuh yang ada disini tuh banyak troll disini guys skip aja sebenernya bisa lu lawan juga kalo lu mau cuman gua lebih suka men-skip ya tuh mana ada nenek-nenek tukang ngebuff lagi kayak ini nah ini tembusnya kesini guys tuh disini kalau turun kebawah lu bisa kita mengisi estus lu lagi kita pengen ngisi aja guys nih sambil mereset posisi musuhnya yah tuh terus lu naik lagi keatas setelah sini misal nggak perlu lagi lewat situ di sini nih skip aja semua musuhnya troll-trollnya ini skip aja guys kita mau lompat ke situ gara-gara dia keganggu nyalain lagi nih naik bro nah kita mau ke atas itu ya guys ya sini kepadanya kesini habis itu mobil item ini dapat-dapat dragon scale ring itu gunanya apa ya gue lupa lagi reduce damage from backstep jadi kalau pakai cincin dulu di backstep musuh damagenya lebih lebih dikit guys kena keluhnya tuh lo kesini siapa kan ada ibu-ibu ini bunuh aja tembusnya kesini guys tuh jadi area ini singkat ya abis lo kesini lo lihat tuh ada dua knight kan sebenarnya lu bisa bunuh satu satu di antara mereka atau lu langsung aja kunjung sana karena setelah ini kita bakalan lawan bos temen-temen kalau nggak salah ngebunuh mereka ini dapat itu dapat seal atau dapat cincin ya gue lupa coba aja lah ya kita langsung aja ke bos ya karena cincinnya juga enggak banget kita pakai guys jadi bosnya itu dia di sana namanya King Oceros King Oceros tuh kalau mau tahu siapa King Oceros itu adalah ayahnya Lordrik temen-temen ya Hai dia lah Raja yang gue bilang terobsesi sama si si the Scaleless sangking-sangking terobsesinya dia tahan merubah tubuhnya menjadi naga guys jadi bosnya tuh punya dua fase dalam satu nyawa waktu darah dia setengah dia bakalan masuk ke modo ngamuk ya dia bakalan nyerang secara membabi buta dia bisa ngasihin efek curse sama efek dingin kalau nggak salah guys serangannya gue lupa gaiman cuman dia bakalan kayak ngelompat dari atas terus bisa nyembur es dari sambil terbang dan dia juga bisa nyakar ya pakai tangannya dia juga bisa nyuruh duk harusnya hapus ini enggak susah sih itu bener kalau mau nyoba ngelawan ini bisa sih guys kayak gini ya kalau ke-trigger kita langsung kabur aja guys kalau nggak salah kita kalau ngebunuh dua-duanya ini misal dua-dua boss ini eh boss tuh dapet magic stone petling kalau kalau mau ngebunuh dua ini tuh gunanya buat buat increase magic damage absorption itu gunanya guys ya buat klik saja seluruh sini kita bakalan hilangin ini nggak pakai lagi guys tuh dia tuh itu dia rajanya namanya king oceros dia punya anak namanya ocelot yang dia dia kayak punya imajinasi akan bayi ya guys ya dia jadi gila pokoknya intinya ditinggal bini tuh ocelot nah dia namanya oceros guys iyalah king ocelot nah itu senjatanya stopnya dia ya jadi pas yang pertamanya agak lebih gampang daripada masa keduanya karena masa keduanya dia bakalan mudah agresif guys gua nggak pernah dibilang ya boss ini mudah ya lo lihat aja lah itu dia ini biasa kalau kita nggak nangkis kita pakai dua tangan oh lu lari dari kabut-kabut itu guys kalau dia ngeluar kabut-kabut gitu itu ngedamax dan sakit aduh dia bakalan ngamuk tuh dia bakalan lebih agresif seperti yang gua bilang sebelumnya tuh hati-hati ya guys ya dia nembakkin itu kristal aduh kenal gua baru mau multi tadi jadi ekornya juga ngedamag guys aduh nggak kena multi gua guys sayang ya sakit banget damagenya sakit banget damagenya tuh jangan kena kristalnya guys ya karena sakit guys nah itu sakit juga tuh jangan kena ya aduh dia ngeluarin kristal kita masih ada sekali ulti nih guys kalau bisa kena guys biar damagenya sakit ya tapi gua masih mendingan lawan si si ngoseros ini sih daripada si yellow track udah mati guys yellow track itu ngeselin banget cuy nah abis dia mati kita dapet assalamualaikum syung consumer seros dan lu bisa kesini guys terus terus lu kesini mau ketipkan aja ini bonfire ya terus lu kesini terus lu kesini temen temen tuh buka pintu ini ini bagusnya kita balik ke firing shrine dulu sih bentar lah ya nah disini bakalan ada musuh yang namanya snake man temen temen dia mirip sama kayak sabak bedaki di saint potrest cuman versi yang lebih nyebelin ya nah dia bisa banyak-banyakin lehernya itu dia guys cuman dia lemah guys dua hit mati nih nah kita kesini terus lu ambil ini kita dapet gesture baru guys pass of the dragon nanti itu bakalan berguna ya setelah kesini terus lu buka chest ini dia bakalan isinya titan night skill terus lu buka ini guys ini dinding palsu terus lu kesini turun aja kebawah turun aja kebawah dan bakalan ada bonfire nah lu bakal lu nyalainin dulu kita bakalan balik dulu ke ini ya ke firing shrine buat upgrade ini kita guys buat upgrade level kita jadi genos terasnya tuh gak terlalu sulit apalagi kalo ulti lu masuk semua guys itu bahkan lebih gampang lagi ngomong dia karena ada max ulti lu 1100 temen 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 itu sakit banget ya gitu loh kesini kita upgrade lagi status kita kita bakalan naikin rigor ke 35 aja guys disitu gua bakalan ke endurance ya kayak itu jarak kita panjang banget coy oke habis itu lu kebalik lagi kesini untended grave nah kalo lu liat tempat ini lu pasti bakalan merasa familiar guys sama tempatnya nih lu rasa familiar gak sama tempat ini tuh tapi sebelum kita kesana kita ke kiri dulu ya di kiri itu bakalan banyak manusia burung jadi lu kayak gini aja nih kita bakalan ulti mereka itu dia ulti awas ada yang udah ngeluarin sayap udah 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 lo ambil item ini ini adalah access nah ini asin estus estungs ring gua kan udah bilang dulu ada estus ring juga ada yang asin ya ini buat nambahin itu guys mana guys buat yang build magic itu berguna banget ya cincin itu ya abis itu lu kita balik lagi kesini kita rest lagi teman teman kenapa kita rest lagi karena setelah ini kita bakalan lawan boss lagi teman teman ya langsung turut turut lawan boss biasa ya kalo udah di akhir tuh boss itu banyak tiba-tiba abis itu lu kesini inget ya tempat ini masih belum inget ini adalah tempat pertama kali kita main guys sama jadi kalo lu kesini itu sama tuh 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 bunuh aja siap ngelajah kan teman teman buildingnya udah mau full ya aduh aduh aku lupa diam kau dugu disitu lu kesini kita bakalan ada dugu 3 biji guys kayak aja dari atas sini tuh ada item ga ya? ga ada item biarin aja dugu-dugunya disitu lu kesini dan disini bakalan ada kristal kita bunuh dulu ini dan disini bakalan ada kristal bis lagi guys 2 2 biji ya sekarang bukan 1 seperti biasa kita bakalan lur ya kita tukar dulu ada 2 dia soalnya tuh kiri dan kanan kulihat saja nah itu yang itu udah kelur ya apa sih? lu mau ngerasain ulti gua ga? jatuh seger temen temen aduh terlalu jauh ya hampir mati gua cuy nah itu night skill tebalan lawan lagi nih satu enak jatuh seger hmm boom dah ini tempat yang sama dengan pertama kali kita main guys cuman bedanya versi lebih gelap guys ya dan boss yang bakalan kita lawan adalah boss yang sama juga boss pertama itu cuman beda sekarang namanya bukan index gundir tapi champion gundir yang namanya champion itu kuat guys dan ini beneran kuat dia kuat banget serius pokoknya berkali-kali lebih kuat dari yang pertama serangannya sama cuman dia lebih cepet gak ada mode dan dia gak ada itu ya mode abis-abisnya gak ada ini cuman satu masa aja cuman gerakannya cepet gerakannya kuat cuman sekarang kita bisa nge summon NPC guys karena kita udah ngebunuh bawa paka tanah itu ya harusnya lebih gampang dan disini gak ada ini gak ada bonfire jadi kalo estus kalian udah dikit kalian bisa balik dulu terus skip fomusnya langsung kesini ya kayak gitu ya ini tolong lah oke itu ada item ada ini juga nih gak kenal lagi udah lu ambil item-itemnya dulu guys silin blessing terus ini ada satu lagi nih wuih jangan ngabisin SS gue woy gue mau lawan boss ini itu dia itu dia summonannya aduh mendingan kita ini sih guys kita race dulu sih ini lu bunuh dulu guys terus kita itu aja ya kita homer bone aja ya guys ya biar estus kita banyak guys biar gue nunjukin sama lu juga cara nge skip musuhnya gimana tapi musuh yang dekat NPC summon NPC itu mesti dibunuh semua musuhnya karena kalo gak dibunuh NPC kita ngaco dia malah nyerang musuh-musuh yang gak penting disitu loh kesini disini aja nih skip aja semua musuhnya bakal ada dinosaur di tengah-tengah sini itu dia udah skip aja kayak gitu udah gak bakal ngejer lagi jadi cekpoinnya agak lebih jauh ya disini gak ada masalahnya one firenya kayaknya udah bisa dibunuh dulu supaya gak akan guluh ya tuh ini bisa dibunuh juga ini malah rame disini nah ini juga nih kita bunuh dulu yang pake panah udah so asipet cuy aww so asik banget lu ini juga nih gak mau nyerang lagi so asik cuy udah gila aja dan lu summon NPC ini dia bakalan membantu banyak ya si swordmaster ini buat ngelawan si champion gundir jadi gerakannya sama kayak yang pertama cuman lebih cepet aja dan dia saat ada gerakan tambahan yaitu nge-smackdown lu ya bener-bener di smackdown ya diangkat sama dia terus ditendang sama dia aja tukar dengan smackdown gitu mana swordmaster kok dia gak bisa masuk ya kayaknya mesti di trigger dulu bossnya ayo swordmaster alihkan perhatian dia ayo swordmaster ah itu tenangannya guys yang gua bilang guys kita ulti aja kita ulti aja wah dia ngamuk gitu hati-hati kalo gerakan itu guys ini kita ulti ya dia dari tadi nyerang swordmaster dulu dia ke stagger gua baru aja mau ulti ya ah itu dia smackdown ya guys kalo mati swordmasternya kalo mati kalo mati mereka kalo mati mereka dan lu bisa hidupin ini lu bisa rest juga guys hehehehe lucu banget ya ini hehehe judul smackdown itu lu bisa lu ambil ini dapet black knight halbert terus lu ke sini temen-temen buka aja nah disini bakalan banyak black knight ya di dalam sini ya banyak black knight ya jadi lu bunuh aja atu-atu heheheh lucu lucu banget dispecten ya ngomong ceritanya kalo bisa lu lawannya kayak tadi guys kalo gak salah di sini gak ada item ya di ujung sana tuh gak ada item kita langsung aja ke atas sini bakalan ada black knight temen-temen black knight itu banyak itu satu kita lempar ini karena atas itu ada lagi black knight ya ini yang banyak kapak back step aja guys bilang kan black knight itu lebih gampang dibunuh guys daripada silver knight itu dia itu dia yang mana ya pokoknya masih ada satu nah itu dia tuh ini yang pake grey sword ya udah udah terus kita bakalan ke kiri sini kiri sini gini sini kalo gak salah ada lagi blade knight nya satu di kanan situ kalo gak salah itu dia tuh kita pancing dulu ke sini guys ayo maju sini sini gampang banget black knight nya jauh lebih muda ya daripada black knight eh daripada silver knight silver knight masih lebih race ini sih daripada black knight di DS3 ya lalu ambil ini dapet chaos blade itu katana guys jenisnya katana yang keren kalo mau coba ya coba aja gerakannya sama pokoknya sama katana biasa yang ngebedain biasanya cuman di unti nya doang guys ada yang dinyana jamin senjata ada yang kayak ngeluarin gelombang kejut dan macem ya itu ada lagi satu black knight disini gak ada item ya oke itu dia kita coba jalan pelan ya atau gak trigger boom aduh gue kira dia ke knockdown ya ternyata masih masih berdiri ya setelah kita ulti dapet hornet ring hornet ring itu gunanya kalo lo ngeparry orang damage nya bakal lebih sakit guys mana ya nih boost critical attack kalo lo ngeparry orang kan damage nya critical tuh nah itu tuh sakit banget kalo kalo dulu jaman jaman masih main vvp ya main online kan game souls itu online nya rame pas game nya berulis doang guys ya sampe 6 bulan tuh 1 tahun ya setelah kayak sekarang udah lama ini game 21 udah beberapa tahun gitu game nya udah dead game harusnya sih online nya udah gak ada lagi pemain nya kalo pun ada dikit banget kalo udah jaman 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 masih online kalo lo tiba tiba di parry sama musuh udah langsung instant mati ya itu dia biasanya pake hornet ring makanya device nya bisa sakit banget tapi sebelum sini dan dibawah sini bakalan ada itu guys ini item nah coiled sword fragment ini apa ini adalah homer bone guys tapi versi infinity itu homer bone nih return to the last bone player is at or shrine sama ini deskripsinya bedanya ini kita itu bisa dipake terus menerus kalo homer bone kan ada batasannya tuh ya dan disini bakalan ada ibu-ibu ini dan dia jual beberapa item item nya agak beda sama NPC ya sama ibu-ibu yang diatas gue bakalan beli aja ya semua item nya ini ada armor nya artoria kalo mau beli ya buat koleksi guys kita beli aja guys duit kita banyak oke kita beli cincin ini cincin itu apa ya gunanya gue lupa mana ya cincin nya cincin cincin yang mana ya tadi gini ya guys ya increase fade berarti buat nambah fade oke setelah sampai sini kita bakalan mengakhiri episode ini dulu kita bakalan lanjut lagi di next part ya temen-temen ya so terimakasih buat kalian udah nonton terimakasih buat kalian udah like share dan subscribe see you guys on the next video bye-bye bye bye